Intro Halo Property People, senang sekali rasanya aku Clara Antawijaya bisa kembali menemani Property People membahas topik dan obrolan menarik seputar property tentunya di 99talks by Rumah 123 dan di episode kali ini kita akan menangkar lebih jauh lagi terkait dengan ajang penghargaan yang paling ditunggu-tunggu yaitu Golden Property Awards The People's Choice 2024 dan dalam rangka menyambut kali kedua penyelenggaraan GPA The People's Choice 2024 aku mau ngobrol lebih lanjut lagi dengan dua sosok dibalik kesuksesan acara GPA dari tahun ke tahun tapi sebelumnya aku mau ngingetin dulu nih bahwa sesi voting ini sudah resmi dimulai dari mulai 11 Juni kemarin dan nanti akan berlangsung sampai dengan 10 Juli nanti jadi pastikan untuk berikan dukungan pada brand dan juga proyek Property Pilihan Anda melalui laman rumah123.com slash GPA voting dan caranya tuh gampang banget tinggal 5 langkah mudah yang pertama kunjungi rumah123.com slash GPA voting lalu Property People langsung aja login bisa pakai email ataupun nomor telepon langsung disitu pilih kategori, pilih sub-set kategori langsung aja berikan voting pada nominasi favorit kamu baik tanpa berlama kita langsung aja ngobrol lebih jauh lagi terkait dengan Golden Property Awards The People's Choice 2024 dengan narasumber yang sangat ekspert dan handal dalam bidangnya langsung saja kita sapa yang pertama ada Bapak Ali Tranghada selaku CEO dari Indonesia Property apa kabar Pak? baik-baik, luar biasa dan tentunya narasumber kita yang kedua adalah Bapak Barat Buksane halo Pak Barat halo Clara baik, beliau merupakan Senior VP Marketing Rumah 123 halo Pak, apa kabar? hai Clara, baik, apa kabar? baik juga ya tentunya kita akan mengobrol dan mengopas lebih jauh lagi terkait dengan Golden Property Awards yang tentunya ini ditunggu-tunggu sekali begitu ya sudah berlangsung dari tahun sebelumnya, tahun sebelumnya dan tentunya mungkin kita akan throwback terlebih dahulu ya sebenarnya apa latar belakang dari adanya Golden Property Awards? mungkin Bapak Ali bisa menjelaskan lebih lanjut lagi Pak? ya sebetulnya kan Golden Property Awards itu pertama kali muncul di 2015 di sana itu waktu itu kita melihat gini loh award yang ada saat ini kita butuh suatu award yang memang memberikan manfaat ya jadi betul-betul independen betul-betul objektif artinya itu dilaksanakan juga oleh lembaga yang credible, integritas integritasnya cukup bagus gitu ya kemudian juga yang paling penting bebas transaksional pemenang ya jadi kita nggak mau ada transaksional sebelum ada hasilnya itu bisa kan kita nggak mau ada transaksi dulu gitu ya tiba-tiba ada jadi istilahnya kan yang punya uang yang menang kita nggak mau juga kita objektif melihat satu project atau brand itu betul-betul dari apa ya memang berkualitas gitu ya apalagi kalau kita lihat GPA yang Golden Property Award itu kita melihat tuh nggak hanya kualitas dari sisi produknya aja manajemennya kita lihat juga salesnya kita lihat juga sampai konsumennya kita lihat juga feedbacknya purna jualnya itu membuat cita-cita kami kan ingin membuat satu award yang betul-betul apa ya diakui gitu diakui dalam arti betul-betul ada manfaatnya dan betul dinilai secara independen jadi fair sekali begitu ya karena ditingjaunya dari banyak aspek begitu Pak tapi menarik nih Pak ternyata Golden Property Awards ini ada dua tipe berarti ya Golden Property Awards dan juga GPA The People's Choice yang sekarang ini sebenarnya apa yang membedakan Pak? nah ini menarik nih jadi di awal itu kita buat Golden Property Awards yang betul by assessment kita investigasi ke lapangan, ke proyek dan itu butuh waktu cukup lama ya bisa sampai 6-8 bulan kita hanya ke link Indonesia gitu ya untuk menjustifikasi, untuk meng-assess proyek-proyek yang brand yang bagus seperti apa karena kita ada kriterianya khusus gak hitung kancing yang menang siapa gitu ya jadi kita ada kriterianya itu kita bilang itu IPW stand-up project rating 2.0 jadi betul-betul ada bobotnya nah dengan berjalannya waktu kita ngeliat ini ada suara konsumen yang harusnya bisa menjadi menjustifikasi si produk ini bagus atau enggak gitu nah kemudian muncullah edisi pertama kali itu mulai di 2022 ya 2022 itu kita mulai meluncurkan satu edisi Golden Property Awards The People's Choice itu memang kita lebih memperluas lagi coveragenya ya tidak hanya kita by assessment aja tapi suara konsumen kita dengarkan juga dan tidak hanya proyek properti kita perluas lagi jadi building material karena building material itu salah satu industri yang terkait langsung juga dengan properti dan itu belum banyak award yang memasukkan untuk building material kemudian sampai ke home appliances itu belum ada nah kita buat namanya Golden Property Awards The People's Choice iya menarik sekali kadang kita berbicara terkait dengan properti itu propertinya saja padahal di dalamnya itu kan memang materialnya, appliancesnya itu yang menentukan juga kan konsumen dan baik sekali ya saat ini memang mendengar suara dari konsumen itu sangat penting sekali karena memang in the end of the day konsumen yang menentukan propertinya itu yang mana yang disukai begitu menarik sekali jadi itu perbedaannya dan di sisi lain kalau sekarang memang Golden Property Awards biasanya kan tahun lalu itu Indonesian Property Watch dengan 99 Group ya kalau sekarang dengan rumah 123 itu bagaimana ceritanya Pak Barat? oke jadi rumah 123 itu merupakan bagian dari 99 Group Indonesia kenapa tahun ini dan untuk kedepannya kita menggunakan rumah 123 karena right now positioning rumah 123 adalah the property marketplace terbesar dan nomor 1 di Indonesia jadi kami harap dengan rumah 123 IPW Golden Property Awards ini award ini reach-nya, engagement dari consumer dimana consumer itu memang sudah terbiasa datang ke rumah 123 betul jadi kita ingin award ini lebih berbobot lagi menggunakan rumah 123 dan IPW untuk Golden Property Awards oke karena lebih apa ya menargetkan konsumen lebih detail lagi begitu ya eh luar biasa tapi Pak Barat yang aku suka ya dari GPA yang sekarang dan juga GPA yang sebelum-sebelumnya tetap konsisten pakai tagline your voice matters itu bener-bener oke banget kenapa? karena tagline your voice matters itu seakan-akan karena memang sebenarnya ya mendengarkan dari sisi konsumen, dari sisi masyarakat, public opinion and it is very humble begitu tapi sebenarnya bisa diceritakan tidak sih Pak Barat terkait dengan tagline ini sebenarnya maksudnya apa dari rumah 123? oke maksudnya lebih your voice matters because it actually matters yang menentukan pemenang di GPA The People Choice 2024 ini adalah the audience, the consumer, the end user dimana untuk semua proyek dan brand they can say they're good but konsumen harus menjustifikasi bahwa ini adalah brand dan proyek yang pilihan ini adalah brand dan proyek yang not only good on paper tapi secara service, secara lifestyle, secara brand usagenya secara warranty, secara after sale service semua itu menentukan siapa brand dan proyek yang menang dan the only one who can give that opinion yang secara real is the end user, consumernya jadi your voice matters adalah suara-suara konsumer itu sangat penting untuk menjustifikasi siapa yang menang dan business wise ini adalah fakta lapangan yang terjadi jadi memang yang bisa voting itu semua orang berarti ya? betul, semua orang bisa voting kita ada lebih banyak lebih dari 40 kategori consumer bisa memilih kategori-kategori yang lebih relevan untuk mereka dan dia bisa melakukan voting di kategori itu oke, kan itu banyak sekali kategori itu semuanya bisa di voting? semua bisa di voting oh luar biasa, jadi nanti siapapun pemenangnya itu fair sekali ya karena memang benar-benar dari publik ya dari opini publik, dari consumer itu sendiri luar biasa sekali kan Property People tapi sebelum kita mengobrol lebih lanjut lagi aku mau ngingetin sekali lagi kalau misalkan sesi voting sudah dimulai jadi silakan Property People langsung aja voting mana kira-kira brand maupun proyek property terbaik dan caranya itu gampang banget ada lima langkah yang pertama, silakan kunjungi laman rumah123.com slash gpavoting selanjutnya login, silakan pakai email ataupun nomor telpon nanti langsung pilih kategori ya Pak ya yang banyak itu bisa dipilih semuanya ya Property People langsung pilih subkategori langsung aja berikan voting pada nominasi favorit Property People dan tentunya voting masih dibuka sampai dengan 10 Juli 2024 jadi jangan ketinggalan oke, kita lanjut lagi tadi kita sudah mengupas lebih lanjut lagi terkait dengan Golden Property Awards-nya itu sendiri dan sekarang kita melihat dari perspektif bisnis karena ini juga penting ya karena yang mengikuti acara ini juga banyak sekali brand-brand yang sangat terkenal juga proyek-proyek yang nomor satu lah di Indonesia nah, kalau misalkan kita lihat dari business wise sebenarnya apa impact yang diberikan dengan adanya Golden Property Awards ini mungkin Pak Barat bisa menjawabnya terlebih dahulu kalau dari sisi rumah 1,2,3 impact ini is long lasting impact kenapa? adalah pembelian property adalah salah satu keputusan paling penting di hidup person's life dan untuk menentukan proyek mana yang menang brand mana yang menang experience matters nah, dan kami mau dari sisi rumah 1,2,3 adalah kita mau mendengar feedback nih dari consumer dan konsumennya harus feedback yes, proyek A bagus, proyek B bagus but which one directly impacts their life dan seberapa bagus sih beneran proyek dan brand itu dan consumer satisfaction, consumer experience is the basis dari brand rumah 1,2,3 itu sendiri kita adalah consumer first platform jadi penting banget feedback consumer untuk menentukan proyek mana yang harus menang hmm, iya, 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 luar biasa jadi memang lenglas begitu ya Pak Barat ya kalau dari kacamata Pak Ali nih sebagai consultant property iya, ini sebenarnya banyak hal yang bisa berdampak positif ya dari bisnis pertama tadi Pak Barat udah bilang seperti itu jadi dampak konsumen itu betul-betul menjustifikasi lah tadi Pak ya dan itu sebenarnya gini loh ini kan sebetulnya si brand atau proyek itu kan dia bisa tahu positioning market, market positioningnya seperti apa gitu ya jadi ada juga misalkan dia promosinya luar biasa tapi mungkin hasilnya nggak bagus itu bisa jadi pertanyaan gitu bisa jadi dia konsumen tidak puas ya, atau memang produknya juga nggak bagus ada banyak hal jadi itu si developer bisa jadi feedback buat developer juga dia melihat, oh ternyata market positioning saya disini ya posisi saya ini bagus atau nggak gitu ya kalau memang dia kalah dengan yang lain itu salah satu cara buat dia nanti lebih meningkatkan lagi kualitasnya jadi ini bisa dia berkaca dari itulah gitu kan nah dari si lain konsumen juga akan melihat, ini biar satu referensi buat konsumen, oh ini ternyata proyek ini bagus saya bisa beli dong, atau saya bisa mengikuti proyek itu dengan baik, itu banyak hal yang mesti dapat dengan GPI People's Choice ini sebetulnya apalagi yang memenangkan menghargaannya ya pasti itu langsung escalate the market position gitu ya betul, betul, dan yang penting ini hasil ini kan kita mesti, kita yakini ini sebagai satu jaminan, bukan jaminan, ini betul-betul konsumen yang menilai dan justifikasi objektifitas independensinya kita juga dipertaruhkan disini ya artinya ini developer bisa membuat, menunjukkan itu ke publik gitu dengan bangga ya manfaatnya itu menjadi luar biasa gitu dia jangan-jangan kita berikan award tapi gak ada manfaatnya, kita gak mau juga gitu ya tapi dengan integritas kita yang GPI People's Choice ini developer itu merasa bangga ketika dia menerima award ini karena memang integritas adalah hal yang paling diunggulkan dari adanya penghargaan ini ya bener-bener gak ada yang namanya, oh kasih uang atau apa, gimana kita bener-bener fair and square begitu jadi impact-nya itu bisnis-wise sangat baik sekali bagi project maupun brand juga tapi juga di sisi lain, konsumen juga makin mudah juga untuk memilih gitu ya maksudnya sekarang kan jutaan project, jutaan brand itu banyak sekali terkurasi dengan sendirinya apabila sudah ada di GPI, walaupun masih menjadi nominasi tetapi tetap saja untuk menjadi nominasi di GPI itu pasti memiliki kualifikasi yang luar biasa begitu ya betul-betul, tadi saya ingat juga nih ini kan semua banyak yang daftar tuh registrasi banyak ya tapi sebelum masuk ke jadi kandidat atau nominasi itu kita betul pilih dulu di awal jangan jutaan yang masuk tuh yang asal-asal masuknya kita gak mau jadi nanti sebelum pemenang pun kita udah melihat itu, mengakses itu sebagai proyek kandidat yang layak untuk di-vote oh sulit gak sih pak? eh sulit-sulit gak juga sih tapi artinya kan kita melihat secara fair lah ya produk yang betul-betul bagus kita istilahnya kita buka persaingan secara sehat di publik gitu dan nominasi itu bagus-bagus, kandidat kandidatnya harus bagus gitu memang dengan adanya GPI ini pasti mempermudah juga konsumen untuk mencari yang tadi ya yang sudah terkualifikasi jadi tidak perlu repot-repot untuk searching lagi, googling lagi dengan adanya nominasi ini udah terbantu sekali tapi mungkin Pak Alih sebagai konsultan properti yang terbaik begitu ya di Indonesia ya terima kasih bisa gak sih pak diberikan pandangan kepada semua properti people disini terkait dengan industri properti sekarang? seperti apa pak kondisi? iya iya, memang gini kalau saya hubungkan ke people's choice ya sebetulnya ini kan salah satu cara atau salah satu momen gimana si dunia bisnis ini bisa lebih apa ya meningkatkan semangat lah ya kita tahu mungkin pasal propert saat ini juga gak jatuh sih enggak gitu ya melambat iya gitu ya cuman kita mungkin tahun depan ini bisa lebih meningkat lagi tapi kan itu suatu hal alamiah yang kita harus lalui ya yang penting itu bagaimana kita mencoba untuk meningkatkan pasarnya meningkatkan semangatnya jangan para pelaku ini gak ada semangat juga gitu ya kita coba buat seperti ini word-word ya yang membuat mereka itu lebih terpacu gitu loh oh ternyata ini memang satu siklus yang harus kita hadapi tapi dengan award GPA people's choice ini ya dia harus bisa meningkatkan ya harus bisa memakan memanfaatkan people's award ini sebaik-baiknya gitu loh dan masalahnya siklus ini juga terjadi di sektor-sektor lain tidak hanya propertif gitu ya betul ya nah iya 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 itu memang ya kita harus lalui lah ya yang penting bagaimana kita yang bisa kita kendalikan ya kita harus coba kita perbaiki efisiensi, efektivitas termasuk dengan peningkatan SDM gitu ya karena ya ya tadi kan semua sektor juga kena sebetulnya ada berasa gitu ya aku berasa agak melambat gitu tapi kan itu bukan untuk menjatuhkan semangat malah itu memacu kita lebih baik lagi iya tapi kalau dari kacamata rumah 123 gimana tuh Pak Barat mungkin market appetite yang lagi mungkin agak melambai gitu gimana bener yang dikatakan Pak Ali yang saya tambahkan adalah ini memacu innovation dari developer dan brand memacu semangat mereka untuk membuat product atau brand yang lebih diklima oleh masyarakat however good the product is packagingnya itu sangat penting dari sisi marketnya sendiri i think yang saat ini sangat penting adalah memberi sebanyak opsi mungkin untuk kepemilikan rumah bukan hanya dari pilihan proyeknya tapi juga dari cara pembiayaan proyeknya ya betul betul itu semua sangat penting dan sangat relevan untuk memacu kembali nih market itu ada di kategorinya nggak sih Pak? ada juga jadi kita juga ada financial institution nah itu penting sekali loh Pak betul itu sangat penting dan saat ini juga banyak financial institution baru yang juga men-support untuk mendapatkan rumah pertama how can millennials get their first home atau apa itu semua dibutuhkan nih jadi getting the right project cocok proyeknya tapi pembiayaan proyeknya gimana nih setelah pembiayaan dan pembelian proyek tetap rumah itu harus diisi apartemen itu harus diisi that's right dengan award semacam ini dimana ini end to end nih dari proyek ke pembiayaan ke pengisian rumah itu sendiri semua kategori itu tersedia di GPA the people choice dan kita harap seperti award award ini juga mengencourage inovasi dari brand dan proyek proyeknya hmm luar biasa jadi bener-bener menyeluruh sekali ya betul sampai dengan financial institutions itu ada satu kategori di GPA oke yes ada kategori dengan 4 subkategori di bawahnya oke khusus untuk membahas financial institution oke ada syariah-syariah juga berarti ada syariah-syariah juga ih luar biasa pasti itu dicari itu pasti bermanfaat sekali saya yakin sekali untuk yang mencari rumah apalagi rumah yang pertama ya betul untuk pendanaan tuh pasti cukup sulit begitu ya untuk pembiayaan cari yang tepat itu seperti apa ya povertynya sudah cocok tapi kalau pembiayaannya belum cocok juga itu sebenarnya faktor penting juga kan luar biasa sekali nah ada yang menarik tuh ya keyboardnya tadi inovasi ya saya tadi sebenarnya mau jelaskan gini kepikir saya karena Pak Barat bicara inovasi kan jadi tadi melambatnya itu pasari itu kan demandnya ada gitu ya yang mau beli rumah itu ada sebenarnya tadi Pak Barat sebutkan kita butuh inovasi yang betul mem-match ini antara yang sesuai gitu ya sesuai antara si konsumen dengan produk yang ada jadi nah itu kan produknya yang masih inovasi karena saya lihat juga banyak yang even itu pengembang-pengembang big-big developer gitu tapi dia karena mungkin dia kayak pabrik gitu ya launching abis-launching abis gitu kan tapi produknya tidak di inovasi bahkan ada pengembang yang mungkin menengah dia memikirkan inovasi itu nah ini semua kan kita nggak hanya developer besar aja dia menengah pun ikut terlibat di sini di kategori ini ya Pak Baratnya jadi ini semua kita lihat dari situ juga betul dari inovasi dan ini produknya diterima masyarakat nggak gitu jadi betul salah satu kriteri yang sebelum sebagai kandidat itu salah satunya itu ya skalanya mungkin boleh menengah ya tapi dengan inovasi yang ada mungkin dia bisa bisa apa namanya menyaingi lah mungkin dia bisa mengimbangi lah gitu ya yang big-big developers itu jadi demandnya sebenarnya ada begitu ya jangan-jangan nggak cocok aja belum match aja antara supply dan demand gitu tapi gimana caranya Pak untuk menjaga industri properti ini tetap prima begitu Pak sebenarnya itu kembali lagi ya itu dari dua sisi sih eh dari tiga sisi malah ya tiga pihak gitu ya jadi pertama kalau developer kan dia memang akan men-supply ya developer kan suplai rumah dengan produk-produk inovatif yang harusnya sesuai ya jangan-jangan pasang di mana dia buat apa gitu kan nggak nyambung gitu kan yang kedua mah konsumen konsumen itu mau tidak mau ke telephone buyer kan dia tetap butuh rumah tapi masalahnya lokasi dimanapun jadi pertimbangan dia preferensinya banyak ya nah ini kan mesti match yang satu government nah government pun ini butuh jadi kan kalau kita lihat tuh semakin masyarakat ke bawah itu butuh insentif mau tidak mau seperti itu gitu ya bentuknya apa ya itu banyak orang pintar di sana kita sama-sama diskusi lah tapi artinya ada sih itu mungkin satu lagi malah pembiayaan tadi ya suplanya ada konsumennya ada governmentnya dengan kebijakan-kebijakan polusinya cukup bagus tapi pembiayaannya nggak ada juga nggak 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 apa nggak nggak bagus perjalanan industri ini jadi tadi ada empat sebetulnya jadi dari sisi developer, konsumen di sisi lain juga government yang pemerintah yang sangat mendukung begitu ya dengan banyaknya kebijakan dan insentif dan satu lagi pembiayaan menarik sekali Pak Ali Pak Ali tapi kalau misalkan tadi Pak Ali telah menyinggung ya bahwa memang banyak sekali brand yang ingin berpartisipasi banyak sekali project property yang ingin mengikuti ajang ini tapi memang ada kualifikasi tertentu nah boleh nggak sih Pak di spil gitu sebenarnya bagaimana kualifikasinya apa kriteria-kriteria yang harus dipenuhi iya jadi sebenarnya gini kalau kita lihat tadi ya agar cukup banyak tapi kita melihat banyak aspeknya sebetulnya ya pertama dari sisi apa skalanya kita nggak kita nggak membatasi itu skala kecil tapi kalau kecil pun kita nggak gitu ya nggak nggak masih sebagai kandidat gitu ya mungkin yang menengah itu kurang lebih 10 hektare ke atas itu kita akan coba coba dia sebagai kandidat ya kemudian kita cek juga kualitasnya seperti apa sih jadi kalau kualitasnya dia tidak asal bangun kemudian juga kita sampai cek itu komplain di komplain rate gitu ya kalau di Google ada komplain nggak ke dia gitu kalau komplainnya rendah kita akan coba jangan sampai itu bagus tapi banyak komplain kita pun kayaknya nggak sebagai kandidat ya sampai harganya harga pun kita nggak mau jangan sampai gini jangan sampai konsumen ketika memilih itu misleading dia menganggapkan kandidat ini proyek yang bagus-bagus tapi kemudian ternyata ada masalah-masalah di sana yang membuat konsumen misleading oh bagus tapi dia pilih gitu dia pilih itu nah itu kan kita nggak mau seperti itu jadi kita diawal dari kualitas dari sisi brand developernya kemudian dari sisi produk segala pun kita nilai jangan sampai tadi jangan sampai misleading jangan sampai lah ya karena yang sudah ada di kandidat itu kan istilahnya itu yang memang udah bagus gitu ya mereka kan bersaing tapi itu proyek yang sebagai nominate sebagai kandidat itu itu proyek-proyek terbaik pasti ya ini memudahkan sekali seluruh masyarakat Indonesia ya konsumen nggak pilih itu udah bagus semua tinggal pilih yang best of the best gitu siapa lain yang justru pusing ya tim expertnya berarti ya konsumen juga bisa pusing ya betul sekali daripada pusing di kemudian hari pusing sekarang yang penting memberikan yang terbaik nah kalau nggak salah kategorinya ini banyak sekali kan ya mungkin Pak Ali bisa spill apa aja kategorinya jadi Pak Barat yang karna boleh Pak Barat kita total ada 42 kategori wow dari pemilihan project pastinya hunian itu juga kita breakdown lagi baik kota misalnya di Jakarta Jabodetabek Surabaya dan kota-kota besar lainnya bagian kedua pasti ada financial institutions itu juga sekarang ada yang syariah ada yang non syariah dan juga ada satu khusus adalah banking mobile app karena we know right now usage kita kebanyakan adalah isinya mobile app so financial institution mana yang membuat mobile app yang very user friendly dan bisa digunakan kenjiman dengan mudah itu juga ada kategori tertentunya plus seperti yang dikatakan Pak Ali sebelumnya kategori-kategori furnishing finishing gimana mengisi rumah idaman itu tuh kita udah beli rumah idamannya isinya gimana brand-brand itu dari electronic appliances cat genteng sanitary semua itu kategorinya ada menyeluruh sekali ya menyeluruh sekali pokoknya seluruh aspek membeli rumah itu ada gitu ya luar biasa sekali dan kalau begitu mungkin bisa diceritakan Pak Barat sekarang sudah sejauh mana persiapannya kan sudah sekarang udah masuk ke sesi voting nih ya sekarang konsumen lagi milih-milih dan lagi bingung nih yang mana yang dipilih yang terbaik tapi dari sisi rumah satu ketiga lagi gimana nih Pak? yang pasti kita selalu excited adalah awarding night itu tanggal 7 Agustus 7 Agustus catat ya properti awarding nightnya tanggal 7 Agustus dimana? di bengkel fairgrounds SCBD bengkel fairgrounds SCBD tapi right now persiapan kita ini momen-memen paling seru nih saya dan Pak Ali juga hampir setiap hari catch up untuk lihat wah ini pollingnya gimana nih prosesnya hmm so right now secara persiapan we are close to 60% karena polling sudah berjalan oh right now fokus kita adalah gimana meng-increase engagement dari consumer untuk berpartisipasi di polling ini hmm jadi kan tadi sudah dimudahkan ada rumah123.com slash gpa voting gimana kita increase engagement dari consumer untuk melakukan voting itu hmm tapi secara persiapan biar 60% 60% ini menarik loh jadi gini ya saya tuh satu setiap hari itu ngeliatin vote hasilnya itu sudah 10 kali lebih malah karena ini ini konsumen pun bisa lihat real time ya betul jadi dia real time yang dia yang dia udah vote gitu ya dengan unik dengan email atau itu dengan nomor telepon gitu ya dia kan bisa lihat juga mantau itu kan ya nah jadi dia mantau tiap kali ini oh dia menang siapa ya menang siapa itu 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 buat saya relaxing gitu seru juga sambil saat itu ini luar biasa gitu jadi konsumen bisa tahu nih perkembangan seperti apa gitu hmm dan saya suruh juga tadi kita dapat info tuh kalau ini 40 target kan 130 ribu ya 130 ribu users melakukan polling saat ini saat ini sudah 42 42 42 jadi dan sekarang masih tanggal muda loh iya maksudnya awal sekali kalau lebih kan 6 ribuan voters se-day satu hari gitu itu itu luar biasa itu peningkatannya luar biasa dibandingkan GPI People's Choice yang 2022 ya ini ini berarti masyarakat juga kita makasih juga kepada masyarakat umum dan developer sih ya udah istilahnya ini udah membuat GPI ini bernilai jadi kualitasnya udah ternyata udah diakui gitu ya pasti dan kita tetap jaga itulah tetap jaga kualitasnya pasti karena saya juga ngeliat dari tahun-tahun lalu ya GPI itu pemberitaannya dimana-mana sukses besar selalu gak pernah gagal ya dan tentunya yang terbantu kan memang dua pihak ya konsumen dan juga brand dan juga project property jadi memang ya paling ditunggu-tunggu memang betul begitu ya tapi Pak Barat ini luar biasa sekali loh rumah 123 ini bisa menggait banyak sekali voters padahal masih tanggal-tanggal awal kan mah baru 11 Juni loh sesi voting dibuka apa hasilnya Pak seleku SBB Marketing rumah 123 what's the secret sauce? the secret sauce the secret sauce is that right now we know that consumer punya attention span is getting shorter dengan mereka being on their mobile phone social media dan semua attention span nya itu jadi lebih pendek which is normal kita pun secara attention span kita become shorter strategi paling oke untuk meng-increase engagement di polling atau voting adalah prosesnya harus mudah iya prosesnya harus mudah tidak gak ribet deh gak ribet untuk melakukan voting jadi dengan login nya dia menggunakan email atau phone number itu udah cukup secara security check di kita untuk make sure datanya valid setelah itu isu penting juga ya itu sangat penting any polling ini voting sangat penting adalah the authenticity of the data oke nah sekali itu udah terjadi prosesnya harus mudah dan juga dibantu dari teman-teman IPW tahun ini yang juga kita lihat increase adalah dari yang ikut nominasi mereka juga semangat mempromosikan di GPA the people choice ini kalau misalnya kita lihat di 2022 mereka mempromosikan tapi mungkin masih wait and see dan pasif tahun ini brand-brand ini pun sangat bersemangat untuk mempromosikan mereka sudah ada channel reach out ke consumer sendiri social media mereka email marketing mereka mereka sendiri sangat semangat mempromosikan jadi talking marketing ya tidak hanya satu dari rumah 1,2,3 saja tetapi yang lain juga turut memeriakan Pak Barat terima kasih sekali sudah menjelaskan lebih lanjut lagi terkait dengan GPA dan juga terima kasih Pak Ali luar biasa sekali maka dari itu Property People your voice matters jadi langsung aja voting karena sesi voting sudah dibuka dari mulai 11 Juni kemarin ya iya dan sudah banyak juga yang voting berarti ya lebih dari 40 ribu lebih dari 40 ribu kalian juga jangan ketinggalan Property People karena nanti voting voting akan ditutup di 10 Juli 2024 jadi langsung saja untuk memasuki laman rumah123.com slash GPA voting baiklah Bapak Barat Bapak Ali karena keterbatasan waktunya lah akhir dari perminjangan kita dan mungkin untuk menutup talk show kali ini izinkan kami untuk mendengar sepatah dua patah kata closing statement mungkin dimulai dari Pak Ali terlebih dahulu iya jadi memang Golden Property Award ini kita kita harapkan bisa jadi satu award yang independen ya karena kita jaga integritas kita itu dari tahun ke tahun dalam penyelenggaran kita jaga dan saya kami dari Inisi Property Awards itu sangat terima kasih pada rumah 23 ini luar biasa karena sejak tahun 2019 ya 20 21 21 21 ini luar biasa lah ya jadi ini salah satu partner yang luar biasa menurut kami saling melengkapi dan kita harapan juga konsumen dari tahun ke tahun bisa memanfaatkan momen ini award ini dan tidak hanya konsumen semua pelaku bisnis property bisa menjadikan award ini satu referensi penting bagi bisnis dan juga bagi referensi pasar konsumennya terima kasih terima kasih Pak Ali closing statement yang sangat bold dan baik sekali bagaimana Pak Bara? sama kami di rumah 123 99 Group pertama Golden Property Awards is an award by Indonesia Property Watch and apa yang membedakan award ini dengan award lain adalah integritas dan cara melakukan assessment untuk proyeknya seperti yang Pak Ali katakan itu biasanya di visit nih semua proyek assessmentnya juga ada standar quality yang di dari teman-teman dari IPW rumah 123 sebagai amplifier dari award ini harapan kita adalah award ini menjadi salah satu referensi khususnya itu saja referensi buat semua yang berhubungan dengan property industry dari stakeholders dari banking dari consumer itu saja closing statement baik terima kasih Bapak Barat Buksani selaku SBB Marketing Rumah 123 dan terima kasih Bapak Ali Terangada selaku CEO Indonesia Property Watch dan tentunya terima kasih properti people yang telah meluangkan waktu menyaksikan 99 Talks bersama kami hari ini dan jangan lupa waktu voting produk dan proyek properti pilihan kalian melalui laman rumah123.com slash gpa voting suara anda kami tunggu hingga tanggal 10 Juli 2024 kalau begitu saya Kelara Anta Wijaya dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri sampai bertemu di episode 99 Talks berikutnya 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 terima kasih merupakan